Pemerintah Desa Mundu Pesisir Kejamatan Mundu Kabupaten Cirebon sesalkan akses jalan siswa ke SD Negeri 2 Mundu Pesisir tertutup tembok perusahaan. Pasalnya akses yang tertutup memberikan dampak terhadap mobilisasi siswa maupun sivitas sekolah. Siswa bahkan harus memutar lebih jauh untuk mengakses sekolah akibat jalan yang tertutup tembok pabrik. Pemerintah Desa Sotempat juga menuding tidak adanya koordinasi dari pihak perusahaan dan menilai ditutupnya akses memberikan dampak domino. Penutupan akses jalan SD Negeri 2 Mundu Pesisir berdampak terhadap mulai berkurangnya jumlah siswa. Bahkan ketika hujan juga dipastikan banjir akan menggenangi sekolah. Terkait dengan SD Negeri Mundu Pesisir 2 ini sangat disayangkan. Dan miris melihatnya ini yang dulunya banyak muridnya sekarang sudah tidak ada muridnya. Tertutup tembok tinggi dari perusahaan ini. Aksesnya anak-anak sekolah harus muter. Itu susah dan kalau hujan banjir karena tidak ada pembuangan air. Harapan kami selaku pemerintah desa untuk segera ada titik temu, mohon bantuan kepala dinas dan Pak Bupati agar dicarikan jalan biar sekolah SD Mundu Pesisir 2 ini tidak hilang, tidak punah. Sementara pemerintah desa Mundu Pesisir meminta dinas pendidikan serta pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk memberikan solusi terkait persoalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat ini. Pemerintah desa juga siap memberikan lahan titisara jika diperlukan untuk pemindahan sekolah agar lebih layak.